Nolnya nih, dari pertama dia datang ke Arab Saudi sampai mencari orang tuanya disini Sampai bekerja di supermarket, kemudian menjadi supir taksi Kalau diceritain mungkin sangat berat ya, kalau misalnya dulu-dulunya Perjuangannya awal-awalnya itu berat Terus, ini yang mau ditanya siapa? Pernah datang? Saya pernah di penjara, wah pokoknya pengalaman disini tuh kalau saya ceritakan ya Teman-teman tuh cukup tahu yang manisnya aja Jadi begini, saya bayangan, kalau dipenjara di negara kita sendiri, agak sedikit Mungkin bisa di jenguk Saya jenguk, terus orang yang ada di dalam penjara itu sesama orang kita Kemudian ada family yang jenguk, ini dipenjara di negara orang 5 tahun saya meninggalkan anak dan istri Dan itu bukan semata-mata saya senang meninggalkan anak dan istri Tapi ada hal yang harus saya korbankan disitu Ada sesuatu yang harus saya korbankan karena saya punya hutang yang besar Dan kalau saya stay di Indonesia untuk bayar hutang sebesar itu Tidak mungkin terpengar Iya, kalau dilihat secara logik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mas Hawi Dalam tayangan video kali ini secara khusus saya akan membahas tentang WNI atau tenaga kerja Indonesia yang sukses khususnya yang ada di hutang Mekahal Mekah Dan bagaimana perjuangan beliau ketika beliau itu menjadi seorang miliarder saat ini Siapakah dia? Tentu saja Anda semuanya penasaran Oke, kali ini saya berada di salah satu kompleks perumahan yang ada di Kuta Mekah Tempatnya ini ada di wilayah Al-Azizyah Jadi di wilayah sini ini bukan saja kompleks perumahan Akan tetapi juga kawasan perhotelan Dan di kawasan ini ada salah satu WNI warga negara Indonesia Atau tenaga kerja Indonesia yang saat ini menjadi milioner atau miliarder Kenapa saya bilang begitu? Karena saat ini di bank mereka sekarang sudah banyak uangnya Sudah di atas miliaran Sehingga saya menyebutkan mereka itu saat ini menjadi miliarder Dan mereka bahkan saat ini tinggalnya di hotel Siapakah dia? Kita nanti akan ke sana untuk saya mendatanginya dan meninterviewnya Mewancarai dia Dan saya sendiri adalah seorang TKI atau warga negara Indonesia Yang sudah lama tinggal di khususnya di Kota Mekah ini Tentu saja bukan suatu hal yang mudah ya Menjadi seorang TKI yang sukses Banyak sekali TKI-TKI di Arab Saudi ini Bahkan di negara lain juga banyak Tapi bisa dihitung Atau jarang tidak banyak mereka itu yang benar-benar sukses Tapi kali ini teman saya ini adalah orangnya benar-benar sukses Insya Allah Dan inilah menjadi nanti sekaligus menjadi inspirasi para penonton saya yang TKI atau yang lainnya Dan sekaligus bagaimana perjuangan menjadi TKI sukses itu Dan tentu saja tidak gampang Banyak sekali cobaan-cobaan yang harus dihadapi Apalagi karakter orang Arab ini Apabila kita kerja dengan orang Arab Karakter orang Arab yang terbentuk oleh iklim yang panas ini Ini keras orangnya sehingga Emosi kita kadang-kadang diuji Dengan kesabaran kita itu diuji Dan ini dia BNI sukses atau TKI sukses itu Bukan kaleng-kaleng Setelah ini mereka itu Tinggalnya itu di hotel Nyewa di hotel ini Di atas sana di lantai tiga Ini teman saya Sedikit saya kasih bocorannya Karena ini sudah dekat Ini adalah teman saya Namanya Alman Mulyana Dan mereka merintis bekerja di Arab Saudi ini Mulai dari Sebagai kasir supermarket Menjadi sopir Menjadi sopir taksi Bahkan mereka rela menjadi penjaga rumah Membersihkan rumah dan lain sebagainya Tapi saat ini mereka sukses Dan uangnya di bank Sudah milioner Sudah miliaran Bahkan gajinya sudah ratusan juta Berkat dia berusaha Berusaha atau bekerja Keuletannya di kota Mekah ini Khususnya dia sekarang ini Menekuni Dunia Youtube Yang ada di kota Mekah Ini dia hotelnya ini Masuk saya akan masuk ke Dalamnya Ini hotel yang Assalamualaikum Indonesia Ini hotel yang Alman Mulyana tinggali Ini lobinya Coba bayangin Ini mahal hotel Hotel mahal ini Saat ini di bulan Ramadan ini Sewanya per bulannya 1200 1200 Kalau dikluskan Hampir Hampir 5 juta Per bulannya Mantai 3 Alman Mulyana Alman Mulyana itu Biasanya juga sering Partner Youtube saya Karena Kita berdekatan Dengan rumah saya Di kota Mekah ini Dan Kita sering ketemu Tapi di akhir-akhir ini Karena kesemukan saya Jarang ketemu Dan saat ini Mereka itu mau pulang Alman Mulyana Mereka mau pulang Ini Lantai 3 nih guys Assalamualaikum 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 Mas Awi Ini Ini ada Kang Irlan Kang Irlan Ini asistennya Alman Mulyana Iya betul Sebelum Masuk Cuci tangan dulu Aduh Ini Standar Standar Covid-19 ini Iya Biar terhindar Dari Korona Tuh Ini sudah disediakan Sabunya juga ya Iya Oke Gimana kabarnya Mas Awi sehat ya Alhamdulillah Katanya banyak orang Iya Banyak tadi Mas Awi semakin Ganteng aja ini Tentang-tentang Lampunya nyalain Kang Irlan Nah Makin terang Ini Ada-ada yang sembunyi Mas Awi Terus orangnya Kemana nih Bukan ini Bukan Ini Siapa itu Bunga Sibuan Oh Bunga Sibuan Ini barusan Tambahnya ada cak-acak Karena mau persiapan Pulang lah Coba Kang Irlan Ini Alman Mulyana ini Gimana Kang Irlanda Alman Mulyana itu Salah satu TKI Atau WND Yang termasuk Sukses Termasuk Sukses Sukses Jadi bukan Kaleng-kaleng ya Tapi menurut Kang Irlan ya Kang Alman ini Kan sukses ya Nah bentar Kang Alman ini Kang sukses Apakah Kesuksesan Kang Alman ini Gampang Apa Perjuangannya bagaimana sih Kalau kita melihat perjuangannya Sebenarnya Mas Kurdi Ini Mas Kurdi Eh Mas Awe Ketawa dia Jadi perjuangannya bagaimana itu Yang saya dengar dari ceritanya Awal bulannya ya Dari nolnya nih Dari pertama dia datang ke Arab Saudi Sampai mencari orang tuanya disini Sampai bekerja di mana Supermarket Kemudian menjadi supir taksi Kalau diceritain mungkin Sangat berat ya Kalau misalnya Dulu-dulunya Iya Perjuangannya awal-awalnya itu Berat Terus Terus Ini yang Maaf ditanya siapa Perjuangannya datang Udah Udah Ini 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 Yang saya bahas di bawah tadi Salah satu WNI Atau TKI Yang Termasuk sukses Yang Istilahnya Beliau Termasuk sukses Menaklukkan Arab Saudi Ya Alhamdulillah Allah Mempercayai Bukan mempercayai Allah Memberikan rejeki Lewat jalan lain Jalan lain Niat saya Datang ke sini Ingin jadi TKI Mengandung nasib Di Saudi Arabia Tapi Allah Memberikan Rejeki Lewat jalur Yang lain Jadi Menurut pengamatan saya Kenalaman Kenalaman itu Termasuk TKI Yang Menurut saya Sukses ya Sukses Artinya itu Arti Arti sukses Bentar Bentar Ini Kangalman Ada telepon Jadi gini Kangalman ini Salah satu TKI yang Sukses Barometernya Apa Mereka Bisa Membahagiakan Keluarga Keluarganya Yang ada Di Indonesia Dan saya Akan sedikit Bertanya Kangalman Apakah Mudah Jadi TKI Yang Sukses Awal mulanya Bagaimana Perjuangannya Jadi Kalau teman-teman Yang Tidak tahu Perjuangan Saya Dari 2004 Sampai Saat ini Luar biasa Beratnya Jadi saya Harus berpisah Dengan Orang yang Saya sayangi Dengan Jangka waktu Dengan Jangka waktu Yang lama Dan itu Mungkin Tidak semua Laki-laki Bisa Seperti saya Bukan berarti saya Ini Apa namanya Membanggakan Diri sendiri Tapi Perjuangan Untuk mencapai Titik ini Itu Saya Luar biasa Harus Mengorbankan Kasih sayang Buat anak-anak Buat istri saya Mengorbankan Atau merelakan Orang-orang Yang kita cinta Kita tinggalkan Tinggalkan Kangalman Di sini sendiri Artinya Tidak ada istri Tidak ada Itu ya Iya Luar biasa Jadi Perjuangan Perjuangannya Itu tidak semudah Membalikan Telapak tangan Jadi Prosesnya Luar biasa Dari Nol Sampai Detik ini Saya Tanya Anda Satu Ini Pernah Dipenjara Orang ini Saya Pernah Dipenjara Wah Pokoknya Pengalaman Di sini Kalau Saya Ceritakan Teman-teman Cukup Tahu Yang Manisnya Jadi Kalau dipenjara Di negara Kita sendiri Agak Sedih Mungkin bisa Dijenguk Saya jenguk Orang yang Dalam penjara Sesama orang Kita Kemudian Ada Famili Yang jenguk Ini dipenjara Di negara Orang Ini Salah satu Apa ya Perjuangan Alman Alman Muliana Ini Iya Tahun Berapa Itu Sekitar Tahun 2018 Baru juga Dan Saya Enggak Ngomong Sama Keluarga Setelah Saya Sengaja Dokumentasikan Mas Sawi Melalui Youtube Dan Kaget Keluarga Saya Kaget Saya Dipenjara Disanggap Bercanda Tapi Saya Tunjukin Bahwa Ini Kasusnya Ini Ini Semua Bahkan Saya Wawancara Satu Persatu Dan Kaget Dan Itulah Salah Satu Cerita Hidup Saya Disini Perjuangan Saya Mengadu Nasib Di Negeri Orang Jadi Mengadu Nasib Di Negeri Orang Itu Luar Biasa Banyak Hal Hal Yang Harus Kita Korbankan Jadi Perjuangan Itu Bukan Saja Keringat Bahkan Apa Kesedianya Luar Biasa Di Penjara Luar Biasa Ada Satu Hal Yang Saya Ingin Tanya Kang Sekarang Menurut Saya Sukses Berpisah Dengan Keluarga Dan Belum Pulang Itu Sudah Berapa Tahun Saya Sebenarnya Belum Pernah Mempublish Berapa Tahun Saya Pulang Disini Tapi Untuk Belum Pulang Untuk Vlognya Mas Awie Saya Kasih Tahu Saya Belum Pulang Itu Jarak Lima Tahun Lima Tahun Saya Meninggalkan Anak Dan Istri Dan Itu Bukan Semata Mata Saya Senang Meninggalkan Anak Dan Istri Tapi Ada Hal Yang Harus Saya Korbankan Disitu Ada Sesuatu Yang Harus Saya Korbankan Karena Saya Punya Hutang Yang Besar Dan Kalau Saya Stay Di Sebesar Itu Tidak Mungkin Kalau Dilihat Secara Logika Nah Akhirnya Saya Kutuskan Datang Kesini Nah Alhamdulillah Berkat Doa Dari Kedua Orang Tua Dari Istri Dan Support Dari Teman Teman Termasuk Mas Awie Hutang Itu Terlunasi Hanya Dalam 6 bulan Kalau Boleh Tahun Nominalnya Berapa Sebenarnya Tidak Besar Cuma Setengah Milyar Ya Allah Astagfirullah Mungkin Sekarang Saya Bodol Tidak Besar Dulu Besar Banget Astagfirullah Saya Aja Saat Ini Punya Hutang Segitu Butuh Berapa Tahun Dulu Saya Menasih Hutang Segitu Hasil Naksi Itu Berat Tapi Allah Memberikan Rezeki Lewat Jalan Lain Melalui Youtube Alhamdulillah Dalam Jarak Dulu Gaji Youtube Saya Tidak Terlalu Tidak Masih Biasa Merangkah Keatas Itu Jarak 6 bulan Alhamdulillah Lunas Semuanya Jadi Begini Saya Itu Pernah Terlama Disini Saya Lebih Dari 10 Tahun Disini Tapi Waktu Paling Lama Disini Saya Tiga Tahun Itu Karena Saya Mempunyai Tarjet Tentu Dan Saya Perasaan Sudah Lama Ini Sudah Lima Tahun Jadi Kang Alman Punya Anak Punya Istri Disana Saya Kalau Pas Lebaran Puasa Seperti Ini Itu Kalau Tidak ada Teman Teman Gini Sering Nangis Gitu Ya Gini Amat Dulu Sebelum Saya Jadi Youtuber Gini Amat Hidup Saya Tapi Saya Syukuri Dan Saya Jalani Dibarengi Dengan Doa Dan Keyakinan Alhamdulillah Nah Ini Saran Juga Buat Teman Teman Dimanapun Berada Yang Ingin Kerja Keluar Negeri Harus Dipikir Di Pertimbangkan Konsekuensinya Resikonya Itu Luar Biasa Mas Awin Resikonya Itu Mempertaruhkan Keutuhan Rumah Tangga Betul Sekali Itu Yang Paling Berat Itu Yang Saya Jarak Lima Tahun Saya Ini Menutup Hati Saya Rapat Mata Dan Hati Saya Rapat Rapat Hanya Untuk Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Dan Kebayang Saya Anak Saya Dibersarkan Sendirian Sama Istri Saya Jadi Istri Saya Ini Sekarang Merangkap Jabatan Ibu Rumah Tangga Plus Kepala Rumah Tangga Nah Disitulah Beratnya Ketika Kita Ingin Kerja Keluar Negeri Itu Dipikir Matang Matang Kalau Enggak Si Perempuan Yang Tergoda Si Suaminya Dan Itu 98% Orang Yang Kerja Keluar Negeri Rata Rumah Tangganya Rusa Jadi Rumah Tangga Apabila Berjauhan Itu Sangat Terawan 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 Tercerai Alhamdulillah Kang Aman Mulyana Meninggalkan Istrinya Selama Lima Tahun Rumah Tangganya Selamat Alhamdulillah Allah memberikan Keberkahan Rezeki Yang melimpah Saat ini Jadi Harus ingat Komitmen Kita Berangkat Dari Kampung Halaman Itu Komitmennya Cita Cita Berangkat Dengan Sejuta Harapan Pulang Dengan Sejuta Keberhasilan Nah Harus Seperti Itu TKI Jangan Berangkat Dengan Sejuta Harapan Pulang Dengan Membawa Anak Yang Tidak Jelas Jangan Sampai Seperti Itu Hanya Selingan Aja Biar Teman Tau Bahwa Kerja Di Luar Negeri Itu Resikonya Banyak Resikonya Banyak Dan Perjuangnya Tidak Mudah Tidak Oke Sampai Disini Saja Tayangan Ini Tentang Perjuangan WNI Atau TKI Yang Sukses Dan Perjuangannya Tidak Gampang Dan Ini Bisa Kita Ambil Hikmah Atau Kita Bisa Mencontoh Apabila Kita Merantau Kena Kera Orang Kita Bener Fight Harus Berkomitmen 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 Yang Kerja Keras Kejujuran Yang Harus Dipegang Tentu Saja Kita Jujur Sama Istri Gang Oh Iya Jadi Jangan Jujur Mah Mau Nikah Lagi Jangan Apalah Artinya Kita Duit Banyak Mengorbankan Rumah Tangga Karena Nomor Tangga Itu Menurut Alman Mulana Nomor Satu Jadi Sebelum Mas Menutup Video Ini Saya Juga Mau Menyampaikan Selain Banyak Resiko Yang Saya Tanggung Juga Ada Nyinyiran Nyinyiran Dari Tetangga Dari Temen Juga Disini Mungkin Ada Fitnah Fitnah Dan Lain Sebagainya Ya itulah Konsekuensinya Kerja berjauhan Sama keluarga Kita Kita Biar Durasi Tidak Terlalu Panjang Kita Akhiri Sekian Dan Insya Allah Kita Sambung Di Lain Waktu Babila Itulah Selamat Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Semoga Puasanya Lancar Dan Jangan Lupa Sebelum Kita Tutup Mampir Kejenainya Alman Mulana Kang Irlan Kemudian Kameramen Kang Irlan Kemudian Ada Lagi Ini Youtuber Mister Benar-benar Misterius Ini Terbungkus Namanya Bong Hasibuan Silahkan Memberi Channel Amerika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh